Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaatamil anbiya'i wal mursarid Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabihahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba' Faqadallahu ta'ala fi kitabih al-azizi wa kareem A'udzubillah minashshayutani al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kala lakum fi rasulillahi uslatul hasanah Limau ka'ana yarujullaha wal yawmil akhiri Wadhaqarallaha kathir Waqal al-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Wa'tashabaha min tawin fahuwa minhum Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhu al-nabiyyul habibul karim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hadirin rahimakumullah Dewan juri yang saya hormati Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan Hadirin rahimakumullah Melihat perkembangan dunia modern saat ini Telah menjadikan adanya berbagai macam kehidupan di masyarakat Terutama masyarakat Indonesia Hal ini salah satunya diakibatkan dengan semakin majunya ilmu pemetahuan dan teknologi Atau yang biasa kita sebut dengan itek Tanpa didasari dengan iman dan takwa Sehingga mengakibatkan ketergantungan tinggi terhadap internet dan sosial media Dan menjadikan mereka sebagai pribadi yang malas Senang akan kebebasan Dan menurunnya akhlak peribadahan Maka dari itu Di dalam Islami Arad 1443 ini Meningkapkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital Adalah tema yang akan saya uraikan Hadirin rahimakumullah Berbicara mengenai kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial Ini sangat-sangat memprihatikan Termasuk diri saya sendiri Coba kita lihat Di luar sana Banyak sekali orang-orang yang telah dipermainkan oleh keadaan Mereka lupa akan jati diri mereka sendiri Mereka lupa bahwa mereka dilahirkan ke dunia ini Bukan untuk seberapa banyak followers di Instagram Bukan seberapa banyak subscriber di Youtube Dan bukan seberapa banyak likeers di TikTok Tapi seberapa banyakkah amal perbuatan Yang kita telah kumpulkan untuk menghadap sang ilahi Hadirin rahimakumullah Lantas bagaimana cara kita sebagai generasi milenial Dalam meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah Muka bumi ini sebagai suri tanul adat yang baik Dalam artian Jika kita ingin meningkatkan kualitas akhlak Kualitas ibadah Maka kita lihat bagaimana cara Rasul beribadah Bagaimana cara Rasul beribadah Tapi kebanyakan kita sebagai muslim dan muslimah Yang seharusnya mengidolakan para Rasul Yang seharusnya mengidolakan Rasulullah Tapi kita malah mengidolakan artis-artis di TikTok Artis-artis di Youtube Artis-artis di televisi Apa sih yang istimewa dari mereka Dari cara bermakaiannya juga Sekwilda Kalian tau Sekwilda? Seksi wilayah Dada Ya seperti itu kalian tidak patut dituruti Ya mungkin kebaikannya boleh kalian turuti Coba saya mau ngetes Apakah disini ada penghuni tiktok enggak ya? Kalau penghuni tiktok ikut aja aja Siap? Berawal dari temenan Udah lama manggil saya Dimana ada? Kelakau marahku buju Aku tak mau kau marah ju Kita buju dan love you Malas balas I love you too I love you Bilang papu Tuh kita sesiapkan sih tuh Cuma minta restu Wah delisius Temen-temen buat kalian Ternyata Di MKH juga banyak penghuni tiktok Ternyata sama gilanya dengan saya Bagaimana mau negangnya suatu agama Bagaimana mau negangnya suatu agama Islam Jika lo satrinya juga malah pargoy di tengah jalan Memakai hijau Masya Allah Pakaian muslimah Memakai cadang Tapi malah asik goyang-bayangan Bagaimana siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia lah adalah termasuk kaum tersebut Kita mau dikumpulkan dengan para artis-artis tiktok di neraka Gak mau kan Emangnya kalau kalian viral Bakal menjamin masuk surga Enggak Jika kalian viral Jika kalian goyang-goyangannya itu masuk ke dunia luar Bahkan dunia akhirat pun sampai Apakah Menjamin mati husus Nuluh husus Nuluh hati Enggak 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 Adilin rahimah kumullah Maka dari itu Cara kita sebagain meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah biadah digital Yang pertama Kuahkan akidah dan akhlak Dalam artian Melihat kondisi sekarang Banyak sekali orang yang terjerumus masuk ke jurang Pumurda Kemurtadai Karena disebabkan alasan toleransi Yang kedua Kita sebagai muslim dan muslimah Jangan salah mengidolakan Yang seharusnya kita mengidolakan sang Rasulullah Tapi kita malah mengidolakan artis-artis BTS Atau EXO Atau dan lainnya Yang ketiga Yang itu Jangan salah pilih teman Karena jika kita ingin melihat diri kita seperti apa Maka lihat teman kita Kurang lebih kita seperti itu Yang keempat Gunakan sosial media itu sebagai Meng-share-share hal yang positif Bukan hal-hal yang anfaedah Kita sebagai satri Harusnya menetapkan Derajat kita sebagai satri Hadirin Rahimahkumullah Kesimpulan Dari awal sampai akhir Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kita Dalam meningkatkan kuatasi alam dan ibadah Maka kita lihatlah bagaimana cara Rasul beribadah Dan bagaimana cara Rasul berakhlam Sekian dari saya Mohon maaf Atas segala kesalahan dan kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berlanjut